Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu melaksanakan fokus grup diskusien aktualisasi tugas Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah tentang pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rancangan peraturan daerah pada Jumat 8 Juni 2018 di Ruang Rapat Utama Balai Kota Amongtani, Pemkot Batu Tujuan pelaksanaannya fokus grup diskusien FGD aktualisasi tugas Kelembagaan DPD RI tersebut untuk pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dengan dilatar belakangnya carut-marut pembangunan hukum pusat daerah sampai pada titik terendah saat dibatalkannya sebanyak 3.143 berda oleh Kementerian Dalam Negeri Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Daerah DPD mempunyai fungsi yang strategis dan memiliki kepentingan dalam mengawal kepentingan pusat Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Abdul Khadir Amir Hartono yang hadir selaku Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang PPUU dalam pembukaan diskusi tersebut bahwa maksud dan tujuan dalam kegiatan ini DPD ingin mendapatkan masukan dan saran terkait dengan UU nomor 2 tahun 2018 tentang mengenai tugas DPD tentang pemantauan dan evaluasi rancangan PERDA yang memberikan kemenangan bagi DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah DPD berharap bersama DPD dan pemerintah daerah dapat saling berkontribusi untuk menciptakan sebuah pembangunan hukum yang sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk melindungi juga mensejahterakan segera bangsa dan seluruh hitung pada daerah Indonesia apas dasar hal tersebut maka DPD menganggap penting untuk segera melakukan dialog dengan daerah akan dapat dicapai sebuah kesepahaman atas pelaksanaan momenang dan tugas kelembagaan DPD kami berharap melalui kegiatan diskusi kali ini dapat menunjang bagi terciptanya sebuah gagasan mekanisme yang baik sebagai bentuk solusi atas pelaksanaan penambahan kewenangan DPD dengan demikian DPD dapat memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang berjualan dan kepentingan daerah pada kesempatan tersebut asisten 3 administrasi hukum Pemkot Batu Gairul Syarif Tardila mewakili Wali Kota Batu Hajah Dewan Tirumpoko membacakan sambutan Wali Kota Batu bahwa DPD dapat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah hubungan pusat dan daerah pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah Dewan Perunturan Daerah atau DPD Republik Indonesia sebagai lembaga yang kehadirannya merupakan salah satu dari Ordem Reformasi tentunya telah membawa satu harapan baru terutama dalam perangkat mensinatikan pelaksanaan hubungan antara daerah dan pusat sebagai lembaga sebagian lembaga kerengeraan Kedudukan DPD akan selalu berhubungan dengan lembaga lainnya terutama lembaga eksekutif dikarenakan DPD memiliki fungsi untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dari Keperitaan seperti yang ditantung dalam Pasal 22.3 Udang-Udang Dasar dan Darat Pesirisan tahun 1995 yang beruji Dewan Perunturan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah pembentukan pemengkaran dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan pelajar negara pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan-bahan untuk ditidakkan suci oleh karenanya konteks penambahan kemenangan DPR ini harus disikapi secara alih dan menjauh sana bahwa DPR sebagai lembaga perwakilan daerah juga memilih kepentingan untuk mengawal kebutuhan penduduk pemengkaran di daerah dengan kebutuhan pemengkaran pusat yang dalam bidang undang-undang pada yang harus datang berjalan secara harmoni kemudian sebelum dimulainya diskusi aktualisasi tugas kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah DPR dilakukan penyerahan cenderamata oleh asisten administrasi umum setda Kota Batu Garo Syarif Tartila kepada anggota DPR Demikian juga dilakukan penyerahan cenderamata dari DPR kepada Pemkot Batu Dalam diskusi aktualisasi tugas Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah DPR tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tersebut anggota DPR di Kota Batu sebagai narasumber mengungkapkan bagian usur penyelenggara pemerintahan daerah terdapat program pembentukan peraturan daerah seringkali telah menetapkan rancangan peraturan daerah di mana materi regulasi yang dibutuhkan tidak paralel dengan keinginan dari pemerintah daerah seperti dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah akan tetapi aturan pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang itu sendiri itu bagian yang menggambat penyelenggaraan pemerintahan daerah bagaimana kita bisa melaksanakan Undang-Undang itu secara konsekuen ketika aturan pelaksanaannya sebagai pedoman yang digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang itu ternyata tidak serta-merta hadir sesuai dengan syarat Undang-Undang itu sendiri Nah, yang ingin kami berikan masukkan kepada DPD kalau kita misalnya di pemerintahan daerah ada sanksi misalnya pembentukan DPD berada DPD telat ditetapkan kita disanksi disanksi tidak digaji selama 6 bulan Kemudian RPD MD telat penetapannya kita tidak digaji selama 3 bulan Nah, sekarang ini kalau misalnya pemerintah pusat yang bertugas untuk membuat pedoman pelaksanaan Undang-Undang 23 itu telat mekanisme apa yang harus diberikan Nah, makanya bisa nggak itu ada sanksi tidak berkesesuaian dengan peraturan Narasumber lainnya menyampaikan bahwa RPD itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dan model pengawasan dilakukan DPD RI disarankan DPD itu bermitra dengan kementerian dalam negeri Sehingga mungkin dalam evaluasinya kemandagri berada yang diajukan dapat dikaji berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya Jika dalam penilaian DPD ternyata hal itu tidak sesuai atau bertentangan maka DPD dapat memberikan masukan kemandagri agar berada yang diajukan tidak dapat disahkan Kesimpulan dari saya penambahan kewenangan ini harus disikap secara adik bijaksana secara teliti secara cermat Jangan sampai kemudian menggenggu tatangan sistem ketatanegaraan yang sudah terbangun di negeri ini Oleh karena itu butuh penurmaan lebih lanjut pasal 249 ini Karena pasal 249C ini menjadi tidak bermakna kalau tidak diikuti dengan aturan pelaksanaannya DAPAK Dr. Fadri juga menegaskan bahwa dari si kewenangan sesungguhnya DPD mempunyai kewenangan yang sangat besar sehingga sesuai dengan undang-undang maka DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah Nah mempunyai mekanisme dan sebagainya seperti yang diusurkan mas paling tadi maka kita lihat ini agar supaya wewenang dan tugas dari DPD ini betul-betul bisa dilaksanakan secara maksimal dan bisa melahirkan belga-belga aspiratif dan responsif yang punya karakter panasina Sementara itu Gede Pasek Suwardika SHMH selaku Ketua Panetia Perancang Undang-Undang PPUU di akhir acara diskusi aktualisasi tugas Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa karena norma baru kewenangan yang diberikan undang-undang kepada DPD maka DPD harus berhati-hati sekali Karena kami berharap kehadiran DPD ini memberikan nilai tambah dalam penguatan sistem ketatan negaraan kita dan kualitas legislasi karena ini keundangan terkait dengan legislasi Beberapa hal sedang kami coba cari tahu mekanisme mana yang paling pas karena sebenarnya yang paling ideal adalah posisi DPD adalah menjembatkan di kepentingan daerah dia ke pusat ketika pusat ada hambatan dan sebagainya maka DPD yang bisa membantu daerah-daerah yang terhambat itu di sisi yang lain dalam BKNKRI DPD juga menjembatkan agar jangan perda-perda yang ada itu tidak sesuai dengan semangat NKRI Pancasila dan sebagainya sehingga posisi ini dia akan ada di tengah-tengah DPD nah sehingga arah daripada pemantauan dan evaluasi lebih daripada peningkatan kualitas produk perda dan perda itu dengan demikian dengan demikian pelaksanaan daripada diskusi aktualisasi tugas kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah ini dalam rangka menemukan format mekanisme yang ideal atas pelaksanaan kewenangan dan tugas baru DPD diharapkan melalui kegiatan diskusi ini maka DPD dapat menemukan mekanisme yang saling menguntungkan baik bagi DPD dalam menjalankan tugas konstitusionalnya maupun bagi daerah dalam menjalankan pemerintahnya secara otonom dari Kota Batu Julian Sukrisna Malam TV Sampai jumpa